Femmes, setelah panen, masih ada proses pengolahan kopi yang dapat mempengaruhi cita rasanya saat diseduh. Seperti natural roasting, honey roasting, dan full wash. Proses pengolahan ini termasuk faktor penting yang tidak boleh dilewatkan dalam industri kopi. Setiap proses pengolahan yang berbeda akan menghasilkan rasa kopi yang berbeda pula. Tetapi jika salah mengolahnya, dapat merusak kualitasnya. Waduh, kudu ekstra hati-hati dan teliti nih Femmes. Nah, kalau ini kita akan bahas yang menggunakan proses fermentasi Femmes. Atau yang dikenal juga dengan sebutan kopi wine. Disebut wine karena menggunakan metode fermentasi layaknya wine atau minuman anggur. Sehingga membuat rasa kopi di akhir akan menjadi lebih asam. Tapi tenang Femmes, jangan berpikir jadi layaknya wine yang beralkohon. Kopi wine ini dijamin enggak kok karena tidak menggunakan bahan alkohol dalam proses fermentasinya. Biji kopi yang sudah panen dicampurkan dengan air putih dan didiamkan selama kurang lebih 14 sampai 20 hari sebelum masuk ke proses jemur. Proses penjemurannya gak jauh beda dengan proses lainnya. Biji kulit utuh dengan kulitnya sama-sama dijemur di atas kayu yang memiliki rongga udara. Proses penjemurannya pun cukup lama, yaitu satu bulan. Oh iya Femmes, ada hal penting nih untuk diperhatikan saat fermentasi. Seperti waktu, suhu, dan kandungan pH air. Serta kebersihan alat-alat yang digunakan. Karena memerlukan waktu penjemuran yang lama, jika musim hujan, proses penjemurannya dapat dilakukan dalam greenhouse. Jadi gak heran deh kalau harga kopi wine lebih mahal daripada kopi biasa. Lanjut, kita akan mengenal proses roasting, yaitu proses memasak kopi. Atau proses mengeluarkan air dalam kopi, supaya kering dan mengembang bijinya. Ketika kopi di roasting, biji kopi berubah warna menjadi coklat. Apabila biji kopi berwarna lebih gelap, berarti proses roastingnya akan lebih lama. Roasting pun ada tingkatannya Femmes, dari yang light roast, dengan warna masih coklat muda, dan kurang tercium aromanya. Yang kedua, medium roast, dimana cita rasa manis dan asap sangrai tajam tercium. Dan yang ketiga, dark roast, merupakan tingkatan paling matang pada roasting. Semua ini dipengaruhi oleh tingkatan suhu yang kita gunakan. Kemudian, biji kopi didinginkan terlebih dahulu, sebelum proses grinder, atau yang dikenal juga dengan penggilingan. Bubuk hasil penggilingan pun ada beda-beda Femmes, seperti tekstur yang kasar, sedang, dan halus. Memang membuat kopi ini seperti seni Femmes, perlu teknik khusus, perhitungan, dan peeling, agar cita rasa kopi yang dihasilkan luar biasa pastinya. Terakhir, kita akan belajar menjadi barista, dan teknik yang dipakai yaitu V60. Dengan cara menuangkan air panas secara perlahan, di sekitar bubuk kopi, di atas alas, dengan gerakan melingkar. Kalau dilihat sih, caranya mudah Femmes, tapi nggak semudah itu Ferguson. Karena harus diperhatikan tekstur kopi yang digiling, temperatur air, dan lama penyeduhannya. Semuanya, ngaruh ke hasil rasa kopinya. Gimana Femmes? Tertarik kan untuk mengenal kopi lebih dalam lagi dan menjadi barista? Yang pasti, bisa menambah ilmu tentang kopi. Dan seru kok! Mantap! Terima kasih telah menonton!